Saya Ifik Arifin, saya Sesi Duisa Garianti, kita berada di Tekniks by Iniksinal. Halo Sesi, apa kabar? Baik Pak, Pak Ifik apa kabar? Bagus, Sesi ada di mana sekarang ini sebetulnya? Sesi ada di rumah, tapi Sesi sekarang tinggal di Berlin, di Jerman. Jauh banget, masih dingin gak di Berlin Sesi? Udah mulai ada matahari sih, dari kemarin sempat gloomy lama banget winter, terus sekarang udah mulai spring, jadi sudah mulai ada matahari dikit. Cuman masih dingin, tapi udah jauh lebih hangat karena matahari. Lumayan ya, ada matahari ya, walaupun ada matahari tetap aja dingin. Sesi? Di sini matahari privilege. Kenapa? Matahari di sini tuh privilege. Kalau di Indah kan tiap hari gitu yaudah. Kalau di sini tuh kayak spesial gitu, wah matahari. Wah, matahari keluar-keluar gitu ya. Semua orang langsung keluar ke taman, duduk-duduk. Langsung keluar rumah ngeliat matahari. Oke, Ses, dulu sebelum ke Jerman, kamu di Indonesia-nya di mana sekolahnya, Ses? Aku dulu tinggal di Jakarta atau di Indo. Sekolah SMA-nya di Lab School Kebayoran, kuliahnya di Binus University. Jurusan? Jurusan Computer Science. Computer Science, keren banget ya. Terus, apa namanya, berniat ke Jerman untuk ngambil, apa tuh di Jerman? Terus ya, abis selesai kuliah, terus kerja 1-2 tahun, akhirnya aku memotoskan ke Jerman untuk ambil Master's study. Master's. Dan itu udah lulus loh? Udah, baru aja lulus tahun lalu. Jadi, sudah lulus Master di Berlin ya, sekolahnya di Berlin. Sebenernya sekolahnya di Potsdam, tapi Potsdam sama Berlin kan deket ke Jakarta Bogor gitu, Jakarta Depok. Depok ya. Jadi, tinggalnya di Berlin, tapi bolak-balik ke Potsdam. Potsdam itu dulunya Jerman Timur ya. Iya, Jerman Timur ya. Udah sama semua sekarang, satu Jerman. Jadi, kamu berangkat ke Jerman, sekolah dulu, Master, setelah lulus ini. Sekolahnya sekolah apa? Belajarnya itu aku ambil data science. Data science. Itu kenapa tuh, gara-garanya kok ngambil data science, kira-kira idenya kenapa? Apa karena, dengar-dengar hot gitu ya, hot trend, atau karena ada sesuatu di kamu? Kalau boleh jujur, salah satunya itu. Jadi, kan aku udah ambil computer science, terus kerja sebagai full stack. Terus, lama-lama mikir kayaknya mau lanjut master studi, tapi aku kayak apa ya gitu. Dulu sih, sebelum data science ngehits, aku mikirnya, oh, computer science abis itu bisnis gitu kan, masternya yang tipikal. Eh, tapi pas aku udah selesai kuliah, ya dengar-dengar juga, aku baca-baca data science tuh sekarang lagi hits, dibutuhkan di mana-mana. Dan, pas aku lihat apa itu data science, aku tertarik gitu. Karena, kayaknya aku suka untuk mengolah data gitu. Jadi, akhirnya aku mau lihat, oke, ambil data science, dan itu juga lagi dibutuhkan di mana-mana. Jadi, aku mikir ntar kalau aku mau cari kerja lebih gampang. Karena, banyak orang yang butuhkan data science, tapi belum banyak data science saat ini. Good choice, betul, betul. Apalagi di Jakarta ya, apalagi di Indonesia. Kita masih perlu banyak data science gitu ya. Dulu, waktu anak saya masih kecil, dia nanya sama saya genisasi. Pah, mau sekolah apa sih yang bisa dapet duit banyak gitu? Ih, aku juga kayak gitu. Aku nanya ke mama kayak gitu. Sebelum computer science, aku kan mau kuliah. Aku kayak, kuliah apa ya? Aku tanya, mah, kuliah apa ya yang gajinya banyak? Oh, IT-IT gitu. Seria kayak, oh yaudah, aku ambil IT. Terus mau master. Mah, master apa yang gajinya gini? Oh, data science, data science. Terus bener-bener aku ambil. Mamanya gesit juga ya, gesit mamanya. Mamanya punya cukup banyak ilmu di bidang IT. Nah, waktu itu, waktu itu kan saya jawabnya bukan begitu. Waktu itu saya jawabnya, Pak, jadi apa sih yang gajinya gede? Katakan, anak saya nanya gitu. Saya bilang, ini, kalau saya tahu saya udah ambil itu jurusannya. Kurang pede nih, Pak. Iya, apa, jurusan apa itu ya? Kalau saya tahu saya udah ambil duluan gitu ya. Kalau mau laku, langsung IT. IT gitu ya. Karena, sebetulnya kan, sekolah IT juga udah banyak banget loh di Indonesia. Apalagi di Eropa sana. Semuanya serba IT, dan sepertinya IT itu sudah menebur jadi satu dengan kehidupan gitu ya. Jadi, lama-lama, it's nothing special, IT gitu kan. Tentunya sekarang alahnya ke spesifik, seperti data science, kemudian ada artificial intelligence, ya. Big data analysis, IoT, banyaklah ininya, kembangannya ya. Tapi lari-larinya juga ke data science juga akhirnya gitu ya. Jadi, sebetulnya, Sesi jelasin dong apa sih. Ini bukan ujian ya, Sesi ya? Oh ya, duh. Apa itu data science sebetulnya gitu? Dan apa itu yang namanya data scientist singkat aja, nggak usah terlalu details gitu. Kalau mau jelasin gampangnya sih ya, nggak begitu ngikutin kata-kata teori gitu. Untuk gampangnya sih, data science tuh campuran IT sama math statistical. Dan dengan kedua ilmu ini, kita ngolah data dalam bentuk apapun untuk menjadi informasi yang berguna untuk bisnis dan industri lainnya. So, ya kalau untuk simpel sih, aku bilang kayak gitu. Kayak mainnya adalah campuran IT dan statistik. Dan ya, sisanya banyak mengolah data. Dari awal, beberapa data yang raw sampai menjadi sangat useful untuk perusahaan dan macam-macam. Mungkin campurannya computer science, statistik, mungkin ada engineering juga ya di situ ya. Engineering. Ya, pastinya. Mungkin partnya nggak terlalu banyak ya. Terutama statistik ini, selama ini statistik ini sifatnya kan tidak menyertakan algoritma yang unik seperti machine learning. Begitu barangkali ya, statistik. Jadi, statistik itu dibuat sedemikian rupa sehingga bisa memberikan data visualisasi. Begitu ya, kurang lebih ya. Jadi, data science ini kalau kita mau sekolah data science, kita belajar apa dulu, sis, yang paling basic? Kalau di kampusku sih ya, untuk ambil jurusan data science itu kita mesti seenggaknya punya salah satu dari dua basic ini. Jadi, di kampusku tuh kita kebagi dari dua grup. Murid yang basenya computer science sama murid yang basenya matematik. Jadi, kalau menurutku sih yang paling penting sebenarnya kita punya salah satu base ini. Either computer science atau matematik. Tapi sebenarnya nggak harus juga sih kalau dilihat. Karena data science sekarang kan sangat luas. Nggak cuma data science aja. Ada data science chemistry, data science biology, data science psychology. Dan ada juga beberapa temanku yang ngambil data science, tapi backgroundnya psikologi. Terus yaudah, dia tinggal belajar Python sama statistik aja lagi dicampur ke psikologinya. Jadi, sebenarnya sih kalau dibilang harus punya basic IT dan math juga ya, asalkan mau belajar bisa-bisa aja. Jadi, data science tuh luas. Nggak ada kayak konkret harus basic apanya gitu. Ya, tapi preferable ya harus udah. Artinya gini, kalau kita punya basic programming seperti Python gitu ya, atau IT, itu loncatnya lebih gampang. Oh ya, sangat-sangat membantu banget. Karena ya aku sempat ada project juga, dan aku satu grup sama temen yang basicnya math gitu. Dan dia kesulitan untuk membikin projectnya gitu. Gimana mulainya? Karena butuh basic IT untuk memulai projectnya. Habis itu baru dicampur statistik ke dalamnya. Jadi, ya kalau punya basic IT itu sangat membantu banget sih untuk belajar. Itu yang kita sebut sebagai entry behavior gitu ya. Jadi, kita harus belajar sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada gitu. Kalau nggak langdasannya nggak ada, walaupun bisa, tapi rasanya susah sekali. Kayak disiksa kamu nanti di situ ya. Susah amat gitu ya. Walaupun pada akhirnya nanti ngerti juga gitu. Tapi bulan-bulan lebih lama. Ya, basic IT sangat membantu sih. Membantu. Lalu ada matematik. Matematiknya apa? Kompleks atau sederhana? Atau gimana tuh, SES? Jadi, sebenarnya basic matematikku itu kan bukan yang terlalu kompleks ya. Kayak dulu, ngambil bachelor computer science, aku banyakan ya kalkulus yang level satunya lah. Dan kalau begitu masuk sini, kita lebih ke tentang statistical data analysis. Dan itu jauh lebih kompleks dari basic matematik yang aku punya di IT dulu. Ya, ya, ya. Jadi, kamu pasti dapat kesulitan ya belajar-belajar statistical, mathematical, inferential, mathematics begitu ya. Oh ya, aku selalu belajar Bayesian inferential juga. Oh, itu salah satu mata kuliah yang banyak yang gagal. Horor. Kita sebut horor itu. Iya. Aku kayak menulisnya pas-pasan deh. Itu kayak, uh, hampir. Benar. Sebetulnya, kalau dilihat secara spesifik, statistik itu nggak susah. Cuma, kadang-kadang, pengajar statistik itu yang bikin jadi susah gitu ya. Iya sih, benar-benar. Betul kan? Karena mungkin mereka, mindset-nya adalah, anak-anak ini udah pinter, jadi langsung poncat aja atau gimana gitu. Langsung jadi ribet gitu, panjang. Dan kadang, ujung-ujungnya aku minta tolong temenku yang pinter untuk ngajarin, dan biasanya temen lebih bisa ngajarin daripada dosennya, karena dosennya udah terlalu jauh kayak pikirannya kemana-mana. Pas ngajarin aku kayak pusing, kayak apa ini? Bahkan tuh simple kayak belajar tentang distribution aja tuh, aku kan belum ada basic-nya. Terus tau-tau udah jauh gitu belajar tentang distribution. Terus aku kayak, ini tuh bisa dapet rumusin dari mana? Oh, ada basic-nya. Distribution tuh ada ini, ini, ini gitu. Terus aku baru kayak, oh, ada basic-nya. Padahal kalau kita terus ngajarin, nggak susah itu kan sebetulnya. Ya, sebenernya kalau kayak pelan-pelan dan mulai berbeda dari basic, itu logis lah gitu, masuk akal untuk diikutin. Cuman emang banyak banget materinya. Ya dong, justru itu. Susah, nggak ada-nggak ada sekolah yang gampang sebetulnya sih. Iya, betul. Harus berusaha keras ya, kerja keras, hasilnya juga bagus gitu ya. Terus setelah kamu lulus, kamu kerja sekarang di Berlin? Atau gimana tuh? Iya. Sekarang aku kerja di perusahaan namanya Choco Communication. itu aplikasi B2B applications yang menghubung antara restoran sama supplier-nya. Oke, B2B ya, business to business ya. Jadi tidak ada connection dengan users ya, dengan pengguna. Penggunanya masuk. Penggunanya itu lebih kayak chef-nya yang ngatur inventory dapur sama penjual supplier. Orang dalam semua ya? Iya, orang dalam. Oke. Nah, data science-nya dimana? Kamu ulang-mulang dulu, kalau nggak salah, data acquisition dulu ya? Kalau baru mau masuk ke data science itu. Betul ya? Iya, sebenarnya sih itu karena companyku itu masih tergolong muda sih. Sekarang mungkin 3-4 tahun umurnya. Dan aku tuh jualnya udah lumayan lama dari, aku mulai dari working status sebagai working student. Lalu itu aku pas baru mulai kuliah 1 tahun, terus tiba-tiba aku udah pertawaran, mau nggak kerja jadi working student. Dan lumayan lah membantu banget untuk survive living di sini. Dan waktu aku. Kenapa? Euro-nya membantu banget ya? Iya kan? Iya. Asik kalau kerja di zaman, aku juga pernah ngalamin itu jadi. Oh iya. Dan waktu itu tuh, dari, kan kalau kita mau membuat machine learning, atau mau bikin project data science, base data structure-nya itu harus bagus. Kita harus punya database yang bagus untuk bisa memproses ini, dan bikin predictions or analysis. Tapi waktu aku baru masuk itu karena mereka masih, umurnya baru setahun datanya tuh masih berantakan gitu. Belum bisa kita untuk memulai machine learning project. Jadinya kerjaan kewaktu baru masuk itu lebih ke data acquisition, kayak scraping Google information, atau bikin automation process. Scraping Google itu caranya gimana sih? Kita baca, apa yang dibaca dari Google itu? Jadi kalau misalnya kita Google nama restoran gitu, misalnya restoran padang apa gitu, biasanya kan suka ada muncul, suka ada muncul di sebelah kanan kotak, terus ada namanya, alamatnya, ada review, rating, nah informasi-informasi itu tuh berguna untuk. Itu diambil? Itu diambil? Iya. Itu diambil. Ya dikumpulin ya? Awalnya kita dari web scraping biasa, yang bikin browsernya jalan automatically, terus ngambil data dari HTML. Tapi Google pinter. Dia mulai tahu, oh ini curang nih. Ini robot nih, bukan manusia, nggak bisa, enak aja. Banyak kita kena blog kayak, prove I'm not a robot, kayak gitu. Akhirnya company-nya mulai modal dikit, bayar Google Place API. Jadi kita pakai API, dan fetch datanya lewat API. Oh ya, untuk gara-garanya muncul ya, are you robot or not gitu ya? Iya. Yes, baru dia terusin ya. Iya, kan masa dipantengin gitu kan, berapa ribu data, kayak dicek-cekin. Mulai pinter ya, jadi harus banyak. Oke. Nah dari situ, koleksi data itu kan, tidak structure, itu kan unstructured data yang kamu buat, atau gimana itu? ya datanya sih, awalnya masih lumayan berantakan, tapi company aku itu, pakai application namanya Salesforce, dan biasanya data-data yang kita ambil itu, disimpan ke dalam Salesforce, dan ada kolom-kolomnya, biar lebih rapi gitu, jadi dirapihin. jadi biasanya datanya itu, aku scrape, dan kadang informasinya masih berantakan, kayak kecampur-campur gitu, suka ada noise, unimportant information sih, yang bisa dibuang. Nah itu kayak, aku rapihin lagi, pakai script, aku automate prosesnya, habis itu baru disave, ke dalam Salesforce table. Jadi saya sih membuat sebuah script, untuk cleaning the data ya, filtering, itu pakai apa? Pakai bahasa apa itu? Pakai Python. Aku gotunya Python sih, Python tuh, untuk pre-processing data, enak banget. Aku belum pernah nyoba R sih, tapi kayaknya, rata-rata kalau yang backgroundnya, computer science, senangnya Python daripada R. Ya R kan, R lebih banyak ke statistiknya sebetulnya. Ya lebih ke statistik calculationnya, ya benar. Tapi setelah, setelah mendapatkan data filtering itu, lalu di apa? Kamu lakukan pipeline juga kan? Data itu. Iya. Jadi, aku bener-bener bikin dari awal, ini juga kayak, aku bersyukur, karena aku punya background engineering, compared to science. Jadi, walaupun, aku merasa awal-awal, walaupun titleku, udah gitu scientist intern, tapi kerjaanku lebih kayak data engineer, karena kerjaanku adalah, aku bikin Python script, nge-automate, abis itu put it in the pipeline, pake airflow, terus bikin cron job, run every day, or every 10 minutes, or OS yang aku pake. Yang aku pake sih, ini, kalau lokalnya, aku pake Macbook, pake iOS. Tapi, servernya, kita pake airflow. Oke. Dari apa? Aku ngakasih itu, nama servernya, tapi kayak prosesnya itu, dari semua settingan pipeline-nya, aku tuh kurang pinter, kalau kayak nama server, tapi aku pake pipeline-nya itu, kita pake airflow. Jadi, semuanya udah di setting. Apache ya? Apache airflow ya? Iya, Apache-nya, yes. Apache kita pake airflow. Jadi, saya pikir tadi servernya, base-nya kalau nggak unix ya, Linux gitu ya. Kamu hampir sumber datanya, kamu cleaning, filtering, kemudian di, apa, di pipelining, terus keluarnya kemana? Abis itu kita, jadi, untuk database, kita, kalau, karena aku lebih ke bagian market-nya, yang data yang aku kerjain, aku, nama timpul kan market intelligence. Jadi, kayak, kita lebih, bukan instead of ke product, kita lebih lihat ke pasar, terus, gimana company harus fokus ke pasarnya, gimana? Jadi, aku banyakkan upload datanya, ke dalam sales force. Ke, label sales force ini. Tapi, intelligence-nya belum bermain disitu, dengan machine learning ya? Belum ya? Belum. Dulu, aku baru join, nama timnya Growth, belum market intelligence. Market intelligence baru-baru berubah, tahun lalu, atau satu setengah tahun yang lalu, ganti jadi market intelligence. Tapi, waktu aku baru join, namanya Growth. Masih. Oke. Oke. Nah, jadi, sebetulnya kita rangkum lagi ya, kalau, apa namanya, data science ini, ternyata pekerjaannya banyak ya. Ada, mana nih, macam-macam, dan aku, aku lihat, dari tadi, apa namanya, akuisisi data, sumber datanya itu apa aja ya, kalau kita, kita bicara big data kan, kita bicara big data, kemudian, sumber datanya ini, tadi kamu bilang, dari Google Crawling, salah satunya ya. Iya, itu salah satunya. Google Crawling, kemudian bisa juga, dari data, data, live data penjualan misalnya ya, dari user created data, atau user generated data, dari penjualan, dari transaksi-transaksi yang masuk, keluar masuk gitu ya. Lalu, bisa juga dari media sosial ya. Media sosial itu bagaimana? Kalau data yang kita ambil, dari media sosial. Bisa juga? Kalau, kalau dari, kalau tentang company ku, kita nggak begitu masuk ke social media. Tapi kalau misalnya kita ngomongin data science in general, di social media itu banyak banget data yang bisa diambil. Sekedar kita misalnya buka Instagram, kita scroll, itu aja mereka langsung tahu, oh kita interest-nya di mana. Makanya mereka bisa ngasih rekomendasi, post yang sesuai interest kita. Jadi memang betul saya sih, kalau orang bilang, sekarang ini, kita ini adalah predictable gitu ya. Karena sifat-sifat kita sudah tercatat semua di media sosial. Kita sukanya apa, kita nggak suka apa, partai politik kita apa, aliran apa, apakah kita religius, apakah kita hobinya, misalnya menggambar, melukis, atau menyanyi gitu. Itu, ya. Udah ada semua di dalamnya. Dan itu merupakan big data. Ya, terutama, jadi waktu aku baru datang, terus aku ketemu banyak teman Jerman, mereka tuh kaget, kayak kita punya social media, kita taruh nama asli kita, kita post hari-hari kita ngapain. Mereka tuh yang kayak, lo nggak khawatir apa, data lo akan dicuri atau gimana gitu. Karena, kayak kok datanya disebar-sebar, orang sini tuh kalau bikin social media tuh, biasanya beberapa di private, terus cuma teman-teman deket, terus jarang taruh muka di postnya, namanya juga bukan nama asli gitu. Kalau kita kan, tiap hari gitu, makin banyak followers, makin bagus, pengen ini terkenal. Taruh nama asli, taruh alamat rumah, segala macem. Nah, itu tuh, itu salah satunya aku belajarin setelah, belajar deh gitu, data science, terus bergaul dengan banyak data science itu, untuk lebih hati-hati menjaga data aku sendiri. Karena sangat mudah gitu, untuk diambil orang. Betul, dan itu jadi masalah, sehingga muncullah perlindungan data pribadi, itu PDP ya, perlindungan data pribadi, yang undang-undangnya hampir keluar, kayaknya hampir matang gitu. Jadi, kita bermasalah, karena ketidaktahuan kita, sesi. Jadi, orang bangganya, tulis namanya, alamat rumahnya, kemudian tanggal lahirnya, dan kita tahu, tanggal lahir kan, itu password kita di bank, ya kan? Kalau mau buka. Iya, pasti, tipikal. Bukanya pakai password, pakai tanggal lahir gitu ya. Lalu, jadi segala macam, anak kita siapa aja, sekolahnya di mana, itu kan bahaya sebetulnya ya. Iya. Kalau orang berpikir kriminal, tentunya, nah fantasinya macam-macam gitu ya. Tapi di jalan-jalan mereka, dari awal sudah hati-hati, jadi makanya, media sosial di sana, nggak semeriah di Indonesia gitu loh. Iya, di sini ya, media sosial orang hati-hati. Kadang tuh, informasi kita tuh, tersebar, ke aplikasi lain, yang kita tuh, nggak pernah pakai gitu, sebelumnya. Kayak kemarin, kita nemu ada aplikasi, yang nge-verify, tentang phone number. Terus, kadang kalau kita, masukin phone number, bisa, nge-return information, contact information orang ini. Terus, oke, wah serem juga. Kalau misalnya, aku masukin nomorku, mereka tahu ini nomornya, sih kan, dapat dari mana datanya. Jadi, sekarang tuh, harus berhati-hati, untuk masukin data. Banyak penipuan-penipuan gitu ya. Jadi, memang, itu, impact negatifnya ya. pengaruh negatif dari, dari internet, kebetulnya ya. Tapi itu harus dipahami, melalui security awareness, berangkali ya. Ya. itu, oke. Kemudian, apa namanya, kita masuk ke, collecting data, melalui sensor, itu ya, kalau data science ya. Misalnya, IoT gitu, itu juga bisa, dari sensor-sensor ya. Itu juga bisa, big data gitu ya. Saya rasa, sumber data sih, cukup banyak kalau dipikir-pikir ya. Mungkin kita masuk ke atasnya lagi ya, yaitu, setelah kita mengumpulkan data, kita mau apa ini datanya gitu ya. Kita mau apa ini. Ini kan ada, ada strategis ya, ada yang memprediksi, ada yang menganalisa, apa namanya, predictive analysis. Ada juga yang, problem solver gitu ya, macam-macam. Nah, di sini, peran data scientistnya, sangat-sangat, berharga nih, buat perusahaan gitu ya. Menurut saya sih gimana? Level saya sih sendiri, sekarang sampai di mana? Apakah sudah sampai di, modeling misalnya ya, modeling, untuk membuat, satu impact kepada perusahaan gitu ya. Gimana SES? Kalau, level aku ya, jadi, ya kan aku baru lulus, jadi aku masih, masih humble lah, junior. Jadi, aku sekarang, di tim aku, kita recently baru, finally, have a machine learning project. Jadi, setelah, bertahun-tahun, aku kerja sebagai working student, kerjanya data acquisition, preprocessing, dan lainnya, kita baru pertama kali, akhirnya punya, project machine learning. Dan itu, aku juga masih, di support sama, data scientist seniornya. Jadi, mulai dari data yang kita, udah punya nih, di Salesforce, habis itu, kita create feature, kita melakukan feature engineering, feature mana yang, berguna, untuk hasil informasi akhirnya, feature mana yang gak berguna, kita filter out. Habis itu, aku juga udah mulai, create machine learning model, sekarang aku pakai, logistic regression, sama random forest, untuk binary classification, karena, jadi, model yang kita buat itu, kita mau, memprediksi, apakah restoran ini, akan menjadi user kita, atau tidak, dan datanya tuh, macam-macam, kayak misalnya, apakah, dia punya banyak cabang, atau kayak, misalnya McDonald's, McDonald's itu kan, chainnya besar, international, ada di mana-mana, mungkin mereka gak mau, pakai aplikasi kita, karena mereka udah punya sistem sendiri, karena mereka besar, jadi, gak bakal, kemungkinan untuk menjadi user kita, sangat kecil gitu, biasanya mungkin kita targetinnya, lebih ke orang yang, punya restoran sendiri, dan, suppliernya, belum begitu banyak, dan itu, pakai, kemungkinan besar, bisa jadi user kita, jadi dari sini, Sisi udah mulai bikin model, untuk memprediksi ini semua, terus dari hasilnya, dengan, tingkat akurasi, kan yang pasti, susah untuk mendapatkan, model yang akurat, yang 100%, bekerja dengan baik, nah, dengan akurasi yang, misalnya terbatas, cuma 75%, atau 60%, gimana cara kita, menganalisa, performance ini, untuk diimplement, ke bisnisnya, atau, ke sales team, untuk memakai, hasil machine learning model ini, jadi, aku udah, udah mengerjakan, satu, paket, data science project, dari, ada data acquisition, sampai hasil, yang bisa interpretable, and, bisa actionable, sama, other team, kayak sales team, tapi, ya, masih, masih level, yang mungkin, akurasinya, belum bener-bener super, tapi ya, udah, ada satu project, dari awal, sampai akhir, yang aku buat di sini, evaluasinya, kan, tentunya, nanti, kita bisa lihat, akurasinya ya, dari evaluasi, dan, kan, pasti, kamu juga membuat, prototype dulu dong, prototype-prototype, yang nanti, akan memberikan, feedback, gitu ya, bahwa, oh, ini modelnya, harus ada yang diperbaiki, oh, ini ada yang, penyempurna, itu salah satu, yang kita fokus banget, jadi, post deployment, monitoring, untuk make sure, oke, hasilnya selalu bagus, karena begitu, ternyata, setelah 3 bulan jelek, oke, stop, jangan lanjut, pakai ini, kita ngeritering model lagi, tapi, tentunya, variabelnya banyak loh, jadi, dia, menjadi jelek, karena apa dulu, gitu kan, ya, ya, betul, ya, disitu, kompleksnya sih, kayak, oh, akurasinya, lebih rendah, lebih tinggi, tapi, number of samples-nya, juga imbalance, jadi, lebih susah, untuk, bilang ini lebih bagus, lebih buruk, ya, ya, statistik lagi, balik kesenanya, statistik, oke, jadi, seru juga ya, jadi, sebagai data scientist, challenging, ternyata ya, challenging, dan tidak membosankan, artinya, kita kalau bekerja di, di, apa, di sebuah perusahaan, yang, walaupun sebagai IT, engineer, atau apa, kadang-kadang, pekerjaan itu, monoton, dan tidak bervariatif, gitu ya, akhirnya membosankan juga, tapi, ini data scientist, it sounds like, great job, gitu ya, artinya, profesi yang baik, dan yang bagus, gitu ya, dan, kita encourage, young people, to study, data science, tentunya, di Indonesia, barangkali, gitu ya, banyak lagi, orang-orang yang tertarik, ke data science, modalnya apa tadi, IT, matematika, statistik, ya, lalu ada, mungkin engineering sedikit ya, sama, satu lagi sih, menurutku, kemampuan untuk, menjelaskan, hasil, dari prediction ini, ke orang-orang yang, gak ada technical background, itu juga, challenging sih, mungkin, lebih ke soft skill, kali ya, disebutannya, soft skill itu penting, karena, seperti data visualisasi, itu juga, merupakan soft skill, kita, karena, kalau kita membuat grafik, ada seribu satu cara ya, grafik modelnya, kayak apa, tapi yang, yang grafik, yang tepat sasaran, itu juga gak gampang, gitu ya, jadi, harus punya soft skill, untuk kesana, jadi, apa namanya, itu, sempurna lah, kalau begitu, data science, ya, katanya, data scientist banyak, tapi, data scientist, yang bisa, menjelaskan, hasilnya, secara bisnis, ke orang yang, non-tech itu, masih, jarang ada yang bisa, ya, jadi, jadi, memang betul, karena kan, stakeholdersnya kan, bukan orang IT, stakeholders, orang-orang yang, like, you and me, gitu, orang biasa lah, ya, orang yang, apa namanya, tertarik dengan, growing bisnis, gitu, bisnis yang growing, impact yang positif, untuk bisnis mereka, itulah mereka yang, yang tertarik, jadi, mereka gak tertarik, dengan metodologi, apa yang kita pakai, gitu ya, model apa, gitu ya, gak tertarik, pokoknya, yang dia mau, bahwa ini, hasilnya bagus aja, gitu, kadang kayak, kok jelek, kok gak akurat, dikira gampang, susah ini, banyak gak, apa, pengalaman-pengalaman, yang, yang, apa, yang lucu-lucu, gitu, kalau, kalau kita membuat, apa, survei, atau apa, gitu, saya selama ini, kalau, survei, aku gak banyak, survei sih, tapi lebih ke, pas aku menjelaskan, hasil kerjaanku, ke tim lain, karena, proyek yang aku bikin, ini kan, untuk, sales team kan, karena, biar mereka, lebih fokus, untuk, kayak, work on, restaurant, yang emang, have potential, to be our users, dan, jadi begitu, modelnya selesai, kita mau, kasih tau mereka, gitu, ini modelnya, mereka mau tau dong, kayak, gimana cara pakenya, kenapa bisa ini, dan, ya, itu, lumayan challenging, bahkan, manager dari, tim Klu aja itu, dia, sebenarnya gak ada, basic, IT, or data science, dia lebih ke, bisnis banget orangnya, jadi, setiap kali aku menjelaskan, apalagi pakai bahasa Inggris kan, bukan, bukan bahasa Indonesia, jadi double, udah harus nge-translate, bahasanya, dan harus, bikin penjelasan, yang emang, bahasa manusia, gitu, understandable, humanitize, ya, itu, kadang kayak udah jelasin, terus, aku kayak, oke, ada, ada beberapa terms nih, buat evaluation, yang biasa kita pakai, gitu, kita punya, namanya precision, namanya recall, gitu, aku jelasin, ini tuh kayak gini, kayak gini, gitu, udah dijelasin, oh ya, oke, ngerti, besoknya tanya lagi, kok, ini apa, itu apa, oke, ulang lagi, oh ya, ini precision, ini recall, ini, kadang, kadang kayak, sabar, itu, itu, itu apa, part of the job, ya, to be, harus, harus setiap hari, kayak ngejelasin, ini, tapi bagus sih, karena juga membantu, communication skill aku, karena kadang, aku kalau udah mulai, enthusiastic banget, ngejelasin, hasil, dari modelku, tuh, aku suka, terlalu teknis, gitu, jadi orang, mulai kayak, eh, apa ini, ini istilah apa, gitu, jadi aku jadi belajar, oke, pelan-pelan, ngejelasin, kalau aku gak ngerti apa-apa, gimana ngejelasinnya, yang bisa dimengerti orang, cukup challenging, tapi it's very fun, oke, ya always, jadi, apa namanya, Seth, thank you banget ya, sudah, menjelaskan, profesi data science, di Jerman, gitu ya, dan ini tentunya, akan mengundang, teman-teman lain, yang masih muda, ya, seperti kamu, gitu ya, untuk lebih, apa namanya, lebih intensif, memilih profesi, yang, yang lagi, dikejar saat ini, data science, ya, kemudian, macam-macam sih, disini, kita ada, 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 apa namanya, kecerampilan abad ke-21, dan data science ini, termasuk salah satu, diantaranya, kemudian ada, artificial intelligence, juga yang, yang semuanya bilang, katanya, apapun mau diintelligence-kan, gitu ya, apakah itu, semuanya di intelligence, age computing, mereka bicara dengan, age computing ya, bahwa intelligence-nya itu, mau ditaruh di sensornya, atau di mana, jadi, dunia ini masih, masih bergembira, dengan, 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 apa, artificial intelligence, atau bahasa Indonesia, sekarang sudah ada resmi, kecerdasan, artifisial, jadi bukan, bukan kecerdasan buatan, tapi, kecerdasan, artifisial, itu sudah masuk dalam, kamu, KBBI, ya, KBBI, nah, jadi, Ses, selamat ya, di Jerman, selamat berjuang, terima kasih, jangan lupa pulang kampung, nanti ya, jangan lupa pulang kampung, pastinya dong, rindu tanah air, akan rindu tanah air, disitu kan, gak ada, apa yang kamu suka, yang gak ada yang, makanan apa yang kamu suka, disini, tapi disitu gak ada, ayam gepuk, ayam gepuk, Pak Gembus, aku rindu banget, gimana, aku beli ngeces, disini gak ada, ada di Indo, tapi kalau pulang ke Indo tuh, gak boleh langsung beli, ayam gepuk Pak Gembus, nanti sakit perebut, jadi pelan-pelan dulu, tunggu seminggu, dua minggu, baru berjuang, bakterinya beda loh ses, bakteri di Jerman, sama bakteri disini, kalau bakteri di Jerman, itu kalem-kalem bakterinya, kalau disini ganas-ganas ya, ya aku merasa, aku jadi lebih lemah sekarang, kalau paham tinggal disini, imunku menurun, menurun, oke sesi, thank you very much, nah salam terakhir, kita sampaikan, salam kompeten gitu ya, salam kompeten, sub indo by broth3rmax, SAFER�ano tiered well thi, yep, uap terakhir, dan inilah si, rapteri yang itu cantik. tabi làную engin. te diri di dalamäs',